Tribuner sehingga kini arus mudik belum begitu terasa di Terminal Baruga Kota Kendari. Puncak arus mudik di Terminal Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra diprediksi akan terjadi pada tanggal 19 April 2023. Namun menurut Kepala UPTD Pengelolaan Sarana-Trasarana atau SARPRAS, Perhubungan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan LLAJ, Wilayah Darat, Dinas Perhubungan atau Dishub Sultra Asrin, peningkatan penumpang sudah mulai terjadi sejak pertengahan Ramadan. Jumlah penumpang per hari juga terus bertambah dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Amelda Devi Indriani dari Tribunyus Sultra. Silahkan Rekan Amelda. Ya baik, terima kasih Rekan Rizka. Perlu kami informasikan berdasarkan pantauan kami di Hamin 5 dan Hamin 4 menjelang lebaran Ibu Fitriu 2023 di Terminal Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara masih terpantau sepi. Namun pihak Terminal Baruga mengatakan sudah ada peningkatan jumlah pemudik di area Terminal Baruga sejak 10 hari terakhir atau pertengahan Ramadan kemarin. Ya untuk di hari kemarin itu ada peningkatan sekiranya 10 sampai 15 pemudik di mana puncak arus mudik sendiri diprediksi oleh pihaknya akan berlangsung 19 April 2023 atau Rabu besok. Nah untuk itu pihaknya juga menurunkan atau menyiagakan sekiranya 15 personil dari LLAJ di Skub Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengamanan dan juga persiapan di area Terminal Baruga tersebut. Selain itu ada juga penambahan beberapa unit bus damri di mana di Terminal Baruga ini juga melayani beberapa jalur yang disetar dari Kota Kendari sendiri. Nah untuk jalur tersebut diantaranya ada Kendari Mawasangka, kemudian ada Jalur Kendari Bau-bau, kemudian Jalur Kendari Bungku, Kendari Bungku dan juga beberapa jalur lainnya. Nah dari total jalur tersebut pihak LLAJ menyebut jalur ke Mawasangka merupakan jalur yang paling banyak jumlah pemudiknya. Untuk itu pihak LLAJ di Sub-Sultra dan juga pihak damri telah menyepakati untuk menyiagakan atau menambahkan lagi satu bus damri sebagai bentuk antisipasi melancatnya penumpang mudik di 19 April besok dan seterusnya jelang lebaran tentunya. Sementara di hari biasanya untuk jalur Mawasangka Kendari ini hanya menyediakan satu bus bus damri, namun untuk persiapan besok akan disediakan bus berukuran besar atau memiliki seat 45. Selain itu ada juga Jalur Kendari Tondasi, Kendari Ereke, Kendari Penanggo, Kendari Abuki Asinua, Kendari Bungku dan juga Bau-bau Kemaru. Untuk pelayanannya sendiri pihak terminal Baruga mengatakan akan selama ini pelayanan hanya berlangsung satu kali keberangkatan yakni dimulai pukul 6 pagi sehingga biasanya masyarakat itu datang sejak pukul setengah 6 pagi dan sementara jadwal kedatangan dari luar kota ke dalam kota Kendari itu mulai pukul 2 siang hingga malam hari tergantung untuk yang dari wilayah luar daratan atau kepulauan sendiri itu tergantung dari keberangkatan jadwal kapal feri atau kapal penyeberangan yang ada di pelabuhan. Sehingga kedatangan dari luar pulau ini juga biasanya hingga malam hari. Nah untuk itu pihak terminal Baruga juga terus bersiaga hingga malam sekiranya pukul 10 malam dan mengimbau agar masyarakat yang hendak mudik agar memperhatikan jadwal keberangkatan bus damri agar tidak terlambat dan diimbau agar tidak membawa barang yang tidak begitu banyak agar tidak overkapasitas tentunya saat melakukan perjalanan mudik. Demikian Arista. Baik terima kasih Rekatasi Kamewada Devindriani dari Tribun News Sultra. Dan Tribuners berikut kami himpun wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Prasarana atau SARPAS Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Wilayah Darat di Sukup Sultra Asrin. Berikut liputannya untuk Anda. Di sini kami semua personil sudah mengarahkan, personil semua kami sudah arahkan untuk mengatur semua kendaraan yang ada di sini, dari kendaraan-kendaraan juga masuk dengan tertib, amutnya sudah arahkan, penumpang juga tidak ada keluar. Sekitar berapa personil sih Pak yang diturunkan? Yang ada di sini ini sekitar kurang lebih 15 orang. Itu tiap harinya? Setiap hari. Kita di sini jam setengah jam jam setengah jam itu sudah kita sudah stand by. Karena damper itu jam 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 sudah masuk, jadi kita sudah setengah jam sebelumnya kita sudah masuk. Biasanya kalau yang menyeberang dengan terminal ini Pak, itu biasanya dia puncak kepadatan itu hamil berapa? Puncak kepadatan ini tanggal 19. Tanggal 19, 19 saat itu setelah cuti besoknya itu sudah parat. Dan sekarang ini sudah mulai ada peningkatan penumpangnya itu sudah mulai terjadi. Dari tahun lalu gitu Pak atau dari awal Ramadan? Tidak, ini dari kurang lebih lagi 10 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!